Selamat sore Di tempat mainannya mereka ini Siapa Survivor dimanapun anda berada Kembali lagi bersama Youtube Channel Asian Survivor Seperti janji kita, sore ini kita datang lagi ke rumah mereka Jadi kita mau lihat ini ngapain mereka Sarah, ngapain? Kamu main apa Sarah? Main masakan Main masak-masakan? Mana pancinya? Mana wajannya? Itu Tapi bagus loh syukurannya Sarah Kayak keren kayak Dora Ganti nama aja ya Sarah jadi Dora aja gimana? Bagus kalau namanya Dora Dora si pelaut Kakak mana? Kakak Monca Uy itu apaan? Itu tempurnya? Rumahnya kura-kura, kemana kura-kuranya? Sudah dimakan Sudah dimakan? Dimasak apa? Direbus Direbus Coba lihat dulu kura-kuranya sih Ini om repel bawa kue Nih Ambil satu dong Nanti yang lainnya di atas lagi Ambil Ala satu Kita bawa ke atas kah? Kasih kakak Monca juga ya Oke Yuk kita jalan Duluan Duluan Rumah Bang Ipan Rumah Bang Ipan Hey Bang Ipan Ini Entah apa yang mau ditanam disini Masih Kerumput-kerumput Itu ada Bang Ipan Di atas Tenang aja Ini aja Satu tak Satu tak Jalan-jalan lagi Seperti rencana kita Sebelum pulang Kita kesini lagi Tadi jalan-jalan kemana bang? Aku lihat Tadi Anu Jalan-jalan yang aku Sama bapaknya Pita aku ke SP3 Oh gitu Datangi Pokesmas disana kan Sekalinya Nggak ada juga Pokesmas Tapi aku datangi Langsung ke rumahnya Tadi Oh gitu Keteran 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 Melio sana Oh gitu Rencanamu Kasih obat Pita kan Sudah tadi Oke Siap Ini lagi Sedang istirahat Gimana Gimana Kedanya Pita sudah? Pita Kita lagi nonton Berburu kah? Ini Pitanya Oh Pitanya sebelah sini Itu Ica Oh iya Ica Lagi nonton Halo apa kabar eh lagi nonton dia baik kita jalan yuk lagi mancing halo lagi masak kah halo minang monca masak apa kalian masak telur goreng telur kah goreng telur buat makan malam ya rajin banget ini minang nih mana mana tupainmu minang mati mati sudah ini harus sekolah masih mau sekolah gak kenapa gak mau sekolah sudah kenapa apa kata guru kah ha sakit oh masih sakit nanti kalau udah sembuh sekolah lagi ya oke janji dulu sama om repel janji dulu janji kalau sudah sembuh sekolah lagi oke oke masih bagus tasnya kan masih bagus sepatunya masih bagus bajunya iya buku-bukunya masih banyak kan iya iya kan kalau kalau monca lagi ngapain kosong kosong oh lagi nyuci nyuci ikan gak aku cuci piring cuci piring hari ini ikan-ikan keringnya digoreng enggak enggak belum mau ikut ke kota enggak tapi yang sakit enggak boleh ikut-ikut bapak ke birang nanti ya ke maning tapi besok katanya ya besok hari ini enggak tahu belum tahu tadi sudah sempat ke dokter terus dikasih obat iya dikasih obat tadi sudah mulai baikan oh sudah sembuh bah batuk ya oke sobat survivor kita coba untuk lihat ke sebelah sini jadi untuk tandonnya memang belum terpasang ya karena kita masih menunggu waktu nanti ada tukang yang bisa membantu kita untuk memasang tandon nanti tandon kedua jadi lebih bagus bang mau ambil apa mau tanam singkong oh mau tanam singkong kita mau lihat bang ipan tanam singkong oh singkong mana itu ambil bibitnya dimana bang di tempat diseberang situ kemarin oh mau tanam di pinggir-pinggir atau dimana bang di pinggir situ bagus juga kita tanam di sepanjang batas kan bang mana batas belakangnya bang itu tunggul itu tunggul mana itu ada ulin ininya itu yang ini yang di bawah ini iya di bawah itu oh oh sana masih jauh itu baru itu sana satunya masih jauh bah iya jadi cocok abang tuh tanam buah disitu nanti kita carikan bibit buah lah ya yang cepat berbuah eh tapi ngomong-ngomong sudah ditebang gak yang anu disini kemarin bang oh sana bisa lah dipindah nanti itu kan iya sudah keluar anu sudah keluar apa namanya jadi sobat survivor kemarin ada yang nanya pohon jambu eh apa anggur batang ini yang kita dibelikan orang dari luar kalimantan ini nah ini sudah subur banget tapi pasti akan kita pindahin ini karena di lahannya orang jadi penasaran juga pasti abangnya kayak mana buahnya nanti ya berdasarkan abang nanti ini perlu disemprot kan bang atau gimana nih bang yang kedepan ini muku semprot iya lah nantilah kalau pas saya sempat saya bawa kan geramoksan kan bang maksudmu itu kan jadi bedel gak bagus siap jadi bang Ipan mau tanam naun singkong dimana mau ditanam rencana bang oh disana di tempat kayu yang itu hidup itu oh gitu mantap sudah pas kena aku gak ada gak ada apa-apa bisa juga aku ambil daunnya daunnya isinya pun juga bisa dimakan kan bisa dimakan luar biasa bang Ipan itu bibit cabainya udah banyak tuh bang nah ini ada bibit cabainya bang Ipan sobat survivor sudah tumbuh dengan bagus ini tuh mantap ini rumah bang Ipan dari bukit di atas bukit kita bisa lihat ini santai banget dan apabila terbesamamu pastikan ku jalanin dunia munca selesai cuci piring apa lagi kegiatannya hari ini selesai cuci piring apa lagi gak ada gak ada ya oke lah kita sudah oh iya ini yang bos agam butuh nih dalam waktu dekat kira-kira pempes apa ya kalau naik lagi pempes pempes oh iya tinggal ngomong aja baik lah kalau gitu pempes bagi ya siap oke nanti kita angkutkan dia sudah mulai pakai pempes ya pempes ukuran kecil berarti ya iya bukan S S ya S itu kecil small ya itulah jadi belum pernah pakai atau sudah pernah pakai sebelumnya oh sudah pernah pakai oke lah nanti kita carikan kalau kita pas kesini ya misalnya gitu jadi gak capek-capek bersihkannya ya kotorannya oke lah kalau begitu kita lihat bang ipan sudah tanam gak ada dia itu sudah dibawanya ke sana kita mau lihat bang ipan tanam-tanam sayur sayur sabay 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 batang pesannya super banget sobat survivor ya kita turun yuk memang lebih nyaman gak pakai sendal yang monca tuh yang sudah ada batasnya ya jadi aman sudah bang ya yang ujung bawah sudah ada batas juga belum ini oh sudah ada mantap jua dikasih lihat sama bapak ipan yang ininya begini jadi yang tumbuh itu pegang dulu yang tumbuh itu yang ada mulai ada pucuknya sini ini kayak gini kan nah itu ada pucuknya kan jadi ini yang di atas nanti ini yang dibawa kayak gitu coba bisa gak kamu bedain yang mana tuh yang atas yang mana dibawa yang mana betul kasih kasih bang ipan kasih bapak ipan mana lagi sip keren ini bercocok tanam ada pisangnya ada singkongnya jadi selalu ada yang bisa dipanen betul sudah tuh bang oke oh mati sudah tuh ya mati sudah oh disitu boleh itu subur lihat lagi monca mana ujungnya tau gak nah gitu kan nah ini yang belum berbuah nih apa buah apa rata-rata belum berbuah sih kecuali pete cuman pete nih yang rajin berbuah kalau seperti buah kelengkeng ini kayaknya pisang sudah pernah panen bang ya kalau pete belum rambutan belum seperti itu bap bap keras keras ya jadi juga dia itu cuman enggak bagus isinya enggak empuk enggak empuk ya enggak enggak oke masih ada beberapa di sini kayaknya bang ya tuan kebawah kan rajin loncengnya bantu-bantu suasana indah di... kita kasih nama bukit apa ini bang biar keren bang namanya kalau di sana kan bukit harapan kalau ini kita kasih nama bukit apa bang bukit cinta kak bang bukit cinta bukit setamun tulang bukit setamun tulang bukit setamun tulang kak wirosableng aja bang bukit setamun tulang bukit setamun tulang mulai kita mengikuti apa namanya pola bertani yang apa namanya yang masih early apa mula nah si monca sudah tahu sudah mulai tahu yang mana atas yang mana di bawah tuh hebat sudah dia oke udah wih parangnya tajam betul itu yang parangnya kemarin itu juga tahan juga ya masih ada empat selesai sudah ada tante pirang kenapa udah kelihatan matanya ya iya 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 sudah selesai proses menanamnya oleh bang Ipan mau tanam singkong di bawah sana nah itu tetangganya bang Ipan tuh itu mau ditanamin apa tante yang sebelahnya tante tuh sebelahnya bang Ipan ya disemprot tadi mau ditanamin apa nah sebenarnya jadi apa inilah tante tetangganya bang Ipan yang kadang-kadang juga melihat kebutuhan mereka jadi bang Ipan disini gak sendiri nanti kita drone lokasi ini kita lihat dari atas langit jadi lihat nanti lokasi ini oke penasaran monca gimana caranya memvideokan dari langit nanti kita kasih lihat ada aja tuh jadi bekicot disini tuh harganya mahal banget sebab survivor sampai 80 ribu ya di kota ya iya sekilo wah bisa juga ternak bekicot kita nih bang kalau gini nih oh gitu jadi katanya dibawa pokok-pokok pisang jadi katanya malam baru banyak biasanya bekicotnya malam pun lain lagi yang jalan ular apalagi terambulan nih jadi sebab survivor rumah bang Ipan ini gak sendiri disini disini tuh ada tetangganya mungkin cuma 20 meter dari sini tuh ada rumahnya tetangganya terus dari sini juga sekitar 50 meter nanti ada rumahnya disana nanti kita liput deh rumahnya bang Ipan ya jadi di video selanjutnya nanti kita mau liput rumahnya bang Ipan eh rumah tetangganya bang Ipan yang di sebelah sini rumahnya pak Heri yang kebetulan berbatasan langsung dengan lahan pak bang Ipan disini jadi sedang kita pikirkan untuk nanti kita akan hire pecangkul untuk bisa membantu cangkul lahannya bang Ipan di bagian depan supaya lebih produktif lagi baik sobat survivor demikian konten kita terima kasih sudah menyimak tetap semangat menginspirasi Asian survivor enak itu kalau direbus maka kan kita akan menyimak terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih.